Ikan Gulbar merupakan ikan keluarga Puntius yang berasal dari Singapura dan Asia Timur Lebih tepatnya berada di sungai Red yang terhubung melalui China dan Vietnam Ikan Gulbar mempunyai warna kemasan di seluruh tubuhnya dengan bintik-bintik gelap kehitaman yang membentang di sisi tengah tubuhnya Ikan Gulbar mempunyai sirip punggung dan sirip anal yang berwarna merah Ikan ini hidup secara berkelompok dengan jumlah anggota kurang dari 6 ekor Ikan Gulbar merupakan ikan yang sangat aktif Selain membutuhkan tempat terbuka yang luas untuk berenang Ikan ini juga membutuhkan tempat untuk bersembunyi Kondisi air yang cocok untuk ikan ini yaitu bersuhu 24-280 derajat celcius Ikan Gulbar merupakan ikan omnivora dan akan memakan apapun yang sesuai dengan mulutnya Di habitatnya, ikan ini memakan krustasea, infosaria, dan cacing sutra Ikan ini tidak cocok bila ditempatkan di aquascape yang mempunyai banyak tanaman Hal ini dikarenakan ikan ini akan menggigit dan merusak tanaman tersebut Ikan ini sangat aktif sepanjang hari dan akan istirahat pada saat malam hari Saat istirahat, mereka biasanya melayang di permukaan akwarium atau permukaan sungai Ikan jantan mempunyai tubuh sedikit lebih kecil dan warna yang lebih menarik dibanding ikan betina Untuk pemijahan ikan ini tidaklah terlalu rumit Letakkan beberapa tanaman seperti javamos kadaka di akwarium Karena kebanyakan ikan bar akan meletakkan telurnya di selang-selang tanaman Ikan jantan akan menunjukkan warna sedikit berbeda saat siap bereproduksi Proses bertelur ikan ini akan terjadi pada saat pagi hari Kemudian telur itu akan menetas setelah 24 sampai 48 jam Kemudian anak-anikan yang baru menetas dapat diberi makan berupa rotifer dan baby shrimp Terima kasih telah menonton!